Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya AjoGadget Channel, salam sakin. Hari ini saya kedatang beberapa case lagi yaitu untuk seri Vivo V23e yang terbaru seperti ini. Oke sebelum saya mulai jangan lupa like share dan subscribe channel AjoGadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Oke kita langsung masuk saja ke case yang pertama, ini dia dengan nama Case Glittering. Sekarang kita coba buka saja ya, kita akan menampakkan case kita kali ini. Bagian belakangnya dikasih cover plastik ya, dan bagian dalamnya dikasih semacam busa-busa. Case kita kali ini juga termasuk case hybrid ya, bagian belakangnya ini keras, sama bagian pinggirnya dengan jenis soft case. Dan penampakan untuk bagian dalamnya seperti ini, dikasih pelindung busa untuk gantungan strapnya ini ya. Sekarang kita coba pasang saja, case seri Vivo V23e kita kali ini. Kita pasang bagian atas, selanjutnya bagian bawah. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya ya, setelah terpasang. Case kita kali ini bagian pinggirnya, ada semacam list goldnya ya. Terus bagian bawahnya ini, maksudnya bagian tengahnya ada tulisan bilof. Ada ringnya juga, seperti cincin seperti ini, yang berfungsi untuk pegangan, dan bisa juga kita fungsikan untuk stand yang hobi streamnya YouTube atau Netflix. Kalau kita perhatikan case kita kali ini, ada semacam glitternya, dengan warna hijau seperti ini. Dan bagian tengahnya ada tulisan bilof. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita cek saja untuk proteksi kamera case kita kali ini. Dikasih semacam cover yang lumayan meninggi seperti ini ya. Berarti ini lumayan aman juga. Selanjutnya kita tes apakah covernya tadi mempengaruhi lensa ultrawide kita. Ini aman ya, gak ada sudut hitam atas sisi fignetnya. Kita beralih untuk bagian port, ini lumayan presisi juga, gak ada yang ketutup ya. Sisi kirinya kosong, bagian atas kosong. Untuk tombol-tombol lumayan empuk juga ya. Dan bagian bawah kita dikasih ini tempat gantungan tali strap. Sedangkan untuk bagian depan case kita kali ini, dikasih sedikit bibir lebih ya. Tapi ini tipis, supaya lebih amannya dikasih anti gore saja atau template. Sedangkan untuk cengkeraman case-nya ini termasuk bagus ya. Termasuk kuat. Kalau untuk feel genggaman, case kita kali ini termasuk tipis ya. Kalau kita pegang. Bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga Rp 55.000. Nanti saya taruh link di bawah saja bagi kawan-kawan yang pengen order. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang pertama untuk seri Vivo V23e kita kali ini. Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang kedua saja. Next, kita masuk ke case yang kedua saja dengan nama case Rainbow Strap. Sekarang kita coba buka. Ini dia. Penampakan case kita kali ini dengan jenis softcase. Dengan strapnya warna-warni seperti ini ya. Atau warna pelangi. Yang penampakan untuk bagian dalam seperti ini. Dikasih busa untuk pelindungan bautnya. Dan ada tulisannya Maycus juga ya. Seperti ini. Sekarang kita pasang saja ke seri Vivo V23e kita kali ini ya. Pasang atas, pasang bawah. Dan jadinya seperti ini untuk penampakan awalnya ya. Case kita kali ini kalau kita pegang lumayan lembut ya. Dan ini dia strapnya yang tadi. Memang benar-benar kalau kita pegang. Supaya kita tidak jatuh. Dan bagian bawah kameranya ada tulisannya juga. 3D kamera seperti ini. Tapi mungkin di kamera kelihatan. Dan juga. selamat menikmati selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini ini dikasih semacam cover berarti ini lumayan aman juga seandainya kita taruh di bidang datar seperti ini ini kurang rata ya masalahnya tonjolannya ini yang kena meja duluan seperti ini selanjutnya kita tes apakah covernya tadi mempengaruhi hasil foto kita ini aman ya nggak ada sisi hitam atau sisi vignetnya untuk bagian-bagian pinggirnya ini kita cek selanjutnya untuk bagian port case kita kali ini ini lumayan bagus ya lumayan presisi kita pindah untuk sisi kanan ini untuk tombol-tombolnya lumayan empuk juga ya bagian bawah dikasih lagi ini tempat gantungan telestrap bagian atas lumayan presisi juga untuk sisi kiri kosong kita pindah untuk bagian depan untuk ketinggian case kita cek ini dikasih sedikit lebih-lebih ya tapi ini tipis dan lebih dianjurkan pakai anti gores kalau kita masuk untuk cek keraman case ini termasuk bagus juga ya kalau untuk file genggaman lumayan tipis juga bagi kawan-kawan yang minat case rainbow strap kita kali ini dengan harga 52.000 rupiah dan seperti biasanya nanti saya taruh link di bawah saja bagi kawan-kawan yang pengen order oke seperti inilah penampakan case kita yang kedua kita kali ini sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang ketiga saja next kita masuk ke case yang selanjutnya dengan nama case karton beer ya sekarang kita coba buka saja seperti penampakan case kita kali ini buka plastiknya dulu bagian belakangnya ada busa-busanya ya seperti biasa ini dia dengan jenis soft case ya bagian pinggirnya transparan selanjutnya untuk penampakan bagian belakangnya seperti ini selanjutnya kita coba pasang saja case dari vivo V23e kita kali ini ya pasang atas pasang bawah dan jadinya seperti ini untuk penampakan awalnya kalau kita perhatikan case kita kali ini ada semacam efek-efek tiga dimensinya seperti ini kalau kita merekkan case kita kali ini ada gambar beruangnya satu yang besar sedang yang kecilnya ada sekitar satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sedangkan satu warna beruangnya warna pink ya selamat menikmati 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 selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini dikasih semacam cover yang lumayan meninggi seperti ini ya berarti ini lumayan aman juga sekarang kita tes apakah covernya tadi mempengaruhi lensa ultrawide kita ini aman ya nggak ada sisi hitam atau sisi fignetnya sekarang kita pindah untuk bagian port ini lumayan presisi untuk tombol ke tombolnya ini lumayan empuk juga ya bagian bawah dikasih tempat gantungan telistrap lagi bagian atas kosong bagian kiri ini kosong sedangkan untuk bagian depannya kita cek untuk ketinggian case ada bibir lebih tepi tipis ya dan lebih dianjurkan pakai anti gores saja supaya pek kita ini aman sekarang kita cek untuk cengkeraman case ini termasuk bagus juga kalau untuk file genggaman ini case nya lumayan tipis ya lumayan enak kalau kita pegang bagi kawan-kawan yang menikah case kartun bir kita kali ini dengan harga 49.000 rupiah nanti saya taruh link di bawah saja bagi kawan-kawan yang pengen order oke seperti inilah penampakan case kita yang ketiga untuk seri vivo V23e kita kali ini sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang keempat saja next kita masuk ke case yang selanjutnya ini dia dengan nama case 2 prostat case ini lumayan pasaran juga ya saya order dengan warna merah seperti ini case kita kali ini juga termasuk case hybrid ini keras bagian pinggirnya dengan jenis softcase case sedangkan untuk penampakan bagian dalamnya seperti ini selanjutnya kita pasang saja case seri HP vivo kita kali ini ya pasang atas pasang bawah dan seperti ini untuk penampakan awalnya setelah terpasang case kita kali ini semi-semi transparan ya tulisan vivo seperti ini samar-samar kelihatannya selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini dikasih beberapa berlebih seperti ini ya, yang lumayan tebal seperti ini lumayan aman sekarang kita tes apakah covernya tadi mempengaruhi lensa ultrawide kita ini aman ya, gak ada sisi hitam atau sisi fignetnya kita pindah bagian port, ini lumayan presisi juga, untuk sisi kirinya ini kosong bagian atas lumayan presisi juga, ada tempat lubang mic kita cek untuk tombol-tombol ini dengan sedikit lebih keras atau lebih halot dan bagian bawah ini kita dikasih tempat gantungan tali strap kita beralih untuk bagian depan, untuk ketinggian cash, dikasih beberlebih juga ya tapi ini tipis, supaya amannya ini dikasih yang 3 ore saja kalau untuk cengkeraman, cash kita kali ini termasuk bagus juga ya kalau untuk file genggaman cash kita kali ini lumayan tipis juga ya kalau kita pegang bagi kawan-kawan yang menilai cash door frosted kita kali ini dengan harga Rp33.000 nanti saya taruh link di bawah saja oke, seperti inilah penampakan cash kita yang keempat untuk seri Vivo V23e kita kali ini, sekarang kita masuk ke cash yang selanjutnya atau cash yang kelima selama saja next, kita masuk ke cash selanjutnya dengan nama cash color full plot ini dia penampakan cashnya bagian belakang dikasih semacam cover plastik seperti biasa bagian dalamnya dikasih ini ya tidak busa-busanya dan cash kita kali ini juga termasuk cash hybrid ini keras bagian pinggirnya transparan dengan jenis soft cash ya sedangkan untuk penampakan bagian dalamnya seperti ini selanjutnya kita coba pasang saja ke seri Vivo V23e kita kali ini kita pasang bagian atasnya dulu selanjutnya bagian bawahnya dan seperti ini untuk penampakan awalnya kalau kita perhatikan cash kita kali ini mempunyai dual tone ya atau dual texture bagian bawahnya dengan gambar langit warna-warni seperti ini sedangkan bagian atasnya warna silver atau warna shiny seperti ini yang berkilau selamat menikmati seperti biasa sekarang kita cek untuk proteksi kamera cash kita kali ini ini lumayan aman juga ya kasih semacam cover yang menonjol seperti ini selanjutnya kita tes untuk lensa ultrawide nya ini aman ya tidak ada sisi hitam atau sisi fignet nya sedangkan untuk bagian port ini lumayan presisi juga ya untuk sisi kiri kosong bagian atas lumayan presisi juga untuk tombol-tombol ini lumayan empuk juga ya bagian bawah dikasih ini tepat gantungan tali strap sekarang kita pindah untuk bagian depan untuk ketinggian cash dikasih sedikit lebih berlebih seperti ini kita masuk untuk cengkeraman cash ini termasuk bagus juga tidak ada yang longgar kalau untuk feel genggaman ini tipis ya dan bagi kawan-kawan yang minat cash kita kali ini dengan harga 49.000 rupiah seperti biasanya nanti saya taruh link di bawah saja oke seperti inilah penampakan cash kita yang kelima untuk seri Vivo V23e kita kali ini sekarang kita masuk ke cash yang selanjutnya atau cash yang terakhir saja next ini dia cash kita yang terakhir dengan nama cash horse bracket seperti ini sekarang kita coba buka ya seperti apa penampakan cash kita kali ini dengan warna pink dengan jenis soft cash ya yang lembut sedangkan untuk penampakan bagian dalamnya seperti ini dan ini dia bracketnya atau pegangan ya atau strapnya seperti ini dengan gambar kuda poni ya ada bintang-bintangnya seperti ini sekarang kita coba pasang saja ke HP kita kali ini ya yaitu seri Vivo V23e dan seperti ini untuk penampakan awalnya ini dia strapnya tadi atau bracketnya ini bisa kita buka ya nanti ada lemnya bagian sininya nanti kita tempel di sini selamat menikmati selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera cash kita kali ini ini lumayan aman juga dikasih semacam cover seandainya kita taruh di bidang latar atau di atas meja biasanya gambang kuda poni yang kena dulu seperti ini sekarang kita tes apakah covernya tadi memegaruh hasil foto kita ini aman ya gak ada sisi hitam atau sisi fiktionnya selanjutnya kita cek untuk bagian port ini lumayan presisi ya untuk sisi tombolnya ini dengan sedikit lebih keras ini alot sedangkan bagian bawah dikasih tempat gantung antelistrap bagian atas lumayan presisi juga untuk sisi kirinya ini kosong sekarang kita pindah untuk bagian depan untuk ketinggian cash ada sedikit lebih berlebih ya tapi ini tipis dan lebih dihancurkan pakai temper tentu anti gores saja kalau untuk cengkeraman cash ini termasuk bagus ya gak ada yang longgar kalau untuk beli genggaman ini casingnya lumayan tipis ya lumayan enak kalau kita pegang bagi kawan-kawan yang minat cash kita kali ini dengan harga 44 ribu rupiah seperti biasanya nanti saya taruh link di bawah saja oke seperti inilah penampakan cash kita yang terakhir untuk seri vivo v23e kita kali ini sekarang kita coba sandingkan satu persatu saja cash kita oke ini dia semua penampakan cash kita kali ini yaitu sekitar 6 buah cash seandainya disuruh memilih 2 cash favorit saya yang pertama saya suka cash yang ini ya cash strap rainbow ini dan selanjutnya saya suka yang ini yang dual tone yang ini oke mungkin segini dulu untuk pembahasan cash vivo v23e kita kali ini sebelum saya akhiri jangan lupa like share dan subscribe channel ajok gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru bagi kawan-kawan yang pengen ada cash cash juga bisa silahkan tulis di kolom komentar saja dan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir sekarang saya akhiri saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh